Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, yes, yes Hari ini teman-teman akan berjumpa dengan Bu Rizka Bu Desi Bu Yunda Nah hari ini kita akan bermain apa ya? Kita hari ini akan bermain kegiatan Al-Islam Ada surat pendek, kemudian ada juga melapaskan doa Dan juga kegiatan yang menyenangkan Tentunya juga sentra persiapan Nah sebelum bermain, yuk kita melapaskan doa sebelum belajar Tata tertip berdoa Pangan diangkat, kepala ditundukkan dan mata dipejamkan Membaca doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabba Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyah warasulah Rabbi zidani ilmah warzukni fahmah Amin ya rabbal alamin Dengan nama Allah yang maha pengasih Bagi maha penyayang Aku rela Allah sebagai Tuhanku Islam sebagai agamaku Muhammad sebagai nabiku Ya Allah tambahkanlah ilmu pengetahuanku Dan kemampuanku Serta berilah kami kefahaman Amin ya rabbal alamin Silahkan tangannya diresapkan ke wajahnya masing-masing Setelah ini kegiatan yang pertama yaitu Melapaskan surat pendek Are you ready? Let's go! Teman-teman selanjutnya kita akan melapaskan surat pendek Untuk TKA dan juga TKB Untuk kelompok TKA dan juga TKB Hari ini teman-teman akan murojaa surat alkausat Pasti sudah banyak yang hafal Nah kita lafaskan bersama ya teman-teman Pastikan membaca dengan lantang dan juga khusyuk Tata tertib berdoa Tangan diangkat kepala Ditundukkan dan mata dipejamkan Membaca surat alkausar A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Inna a'tayinaka alkausar Fasallili rabbika wanhar Subhanallah ternyata teman-teman sudah banyak yang hafal surat alkausar Hebat! Pastikan istiqomah di rumah untuk melapaskan surat alkausar Terima kasih teman-teman Halo teman-teman Jumpa lagi dengan Bu Desi Nah untuk doa harian kita hari ini adalah Melafaskan doa memakai pakaian Tentunya teman-teman masih ingat ya Yuk kita lafaskan bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni as'aluka Min khairihi wa khairi ma huwa lahu Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu Nah itu tadi adalah doa memakai pakaian Teman-teman bisa mengamalkan doa tersebut setiap hari Untuk selanjutnya Kita akan melafaskan aspek ibadah Yaitu bacaan tashahud awal Tashahud akhir Dan juga salam Nah bagaimana bacaannya Yang pertama yaitu bacaan tashahud awal Bismillahirrahmanirrahim At-tahiyyatul mubarakatuh Salawatul tayyibatulillah Assalamualaika Ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alayna Wa ala ibadillahi salihin Ashadu ala ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan rasulullah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Nah itu tadi untuk bacaan tashahud awal Selanjutnya kita akan melafaskan bacaan tashahud akhir Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim At-tahiyyatul mubarakatuh Salawatul tayyibatulillah Assalamualaika Ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alayna Wa ala ibadillahi salihin Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan rasulullah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Kama salli ta'ala sayyidina ibrahim Wa ala ala sayyidina ibrahim Wabarik ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Kama barakta ala sayyidina ibrahim Wa ala 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 sayyidina ibrahim Fil ala ala inna ka hamidu majid Nah itu tadi bacaan tasyahut akhir Selanjutnya yaitu bacaan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kita menoleh ke sebelah kanan teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selanjutnya kita menoleh ke sebelah kiri Nah itu tadi adalah melafazkan bacaan tasyahut awal, akhir dan juga salam Nah selamat mencoba teman-teman Halo teman-teman selanjutnya Bu Rizka akan menyampaikan sebuah siro Kali ini ceritanya tentang siapa ya? Mau tahu? Pastinya mau tahu banget Nah teman-teman Bu Rizka sudah mempunyai buku Yuk pasang matanya kling-kling-kling Pasang telinga kling-kling-kling Kita buka bersama-sama ya Satu, dua, tiga Open please Coba teman-teman lihat disini sudah ada gambar Gambar seorang ulama teman-teman Kira-kira ceritanya hari ini tentang siapa ya? Ceritanya tentang seorang ulama bernama Kiai Hasan Genggong Atau biasa dikenal juga dengan Kiai Hasan Sepuh teman-teman Beliau ini adalah pendiri dan juga pengasuh dari pondok pesantren Hasan Genggong Nah teman-teman ternyata Kiai Hasan ini terkenal sekali dengan sifatnya yang mempunyai sifat kasih sayang Lemah lembut dan juga mempunyai budi pekerti yang baik teman-teman Cerita yang terkenal tentang Kiai Hasan adalah kisahnya dengan seekor semut Nah teman-teman pastinya sudah sering melihat semut ya Kira-kira ceritanya bagaimana? Suatu hari Kiai Hasan Genggong ini akan pergi ke suatu tempat Beliau pergi menggunakan mobil bersama dengan supirnya teman-teman Brum seperti itu Di jalan kemudian beliau melihat di bajunya Ternyata di baju Kiai Hasan Genggong ini teman-teman Ada seekor semut hitam Nah beliau kemudian mengambil semut itu dengan perlahan-lahan diletakkan di tangannya Dan berpikir kira-kira semut ini dari mana ya Jangan-jangan semut ini berasal dari tempat aku singgah sebelumnya Seperti itu Kemudian Kiai Hasan Genggong karena mempunyai sifat kasih sayang kepada sesama ciptaan Allah Beliau kemudian berniat untuk mengembalikan semut itu ke tempat asalnya Yaitu ke tempat Kiai Hasan singgah sebelumnya Jadi beliau mengajak supirnya teman-teman untuk kembali Yuk kita kembali Kita kembalikan semut ini ke keluarganya Karena beliau takut jika semut ini terpisah Nanti keluarganya bisa mencari Seperti itu Beliau kembali teman-teman Padahal jarak tempuhnya sudah sangat jauh Yaitu sejauh 3 km Demi semut itu Mempertemukan semut itu kembali ke keluarganya Beliau rela kembali ke sana Itu adalah bentuk kasih sayang Kiai Hasan Genggong Kepada makhluk ciptaan Allah teman-teman Jadi sayang itu tidak hanya kesesama teman orang tua Tapi juga kesesama makhluk ciptaan Allah Hewan Kemudian tumbuhan Ketika melihat semut Apakah boleh kita menggenggunya? No Kita harus mempunyai sifat sayang Kasih sayang adalah sifat mampu menghargai orang lain Kemudian juga sifat Dimana kita bisa memberikan kebaikan kepada hewan Tumbuhan dan segala makhluk ciptaan Allah Terima kasih Ibu Rizka dan teman-teman Nah untuk selanjutnya Teman-teman akan melafatkan kalimat Toyibahawkola Bagaimana bacaan kalimat Toyibahawkola Yaitu La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim Yang artinya Tidak ada daya upaya dan kekuatan Melainkan dengan pertolongan Allah SWT Nah itu tadi untuk kegiatan melafatkan Aspek akidah kita Untuk selanjutnya Teman-teman akan bermain di Pengayaan Sentra Persiapan Bersama dengan Budesi Dan untuk kegiatan selanjutnya Teman-teman akan bermain di Pengayaan Sentra Persiapan Nah untuk kegiatan kali ini Teman-teman akan menyebutkan Nama lengkap kedua orang tua kita Contohnya Dari Budesi ya teman-teman Nama ayah Budesi adalah Muhammad Suprio Dan nama ibu Budesi Yaitu Hesti Kartika Sari Tentunya Teman-teman akan mudah Dan hafal Nama lengkap orang tua Teman-teman boleh menyebutkan Melalui voice note Maupun dengan video Dan bisa diirimkan Ke bukuru Nah itu tadi Untuk kegiatan hari ini Selamat mencoba dan bermain Teman-teman Selamat menikmati